Halo selamat berjumpa kembali di channel Pinky Kikim Channel ini buat berita gini dan terupdate Nah pada kesempatan kali ini pemirsa saya akan memberikan kalian berita yang terupdate sekali yaitu mengenai korupsi di Kemenkominpo pemirsa PLT Menteri Komunikasi dan Informatika Maput MD menjelaskan kronologi kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur-based transfer station atau BTS Bakhti Kominpo yang menyeret mantan Menko Minpo, Johnny G. Blatt Maput mengatakan awal masalah awal proyek tersebut terjadi ketika pemerintah mencairkan anggaran tahap 1 senilai 10 triliun rupiah pada tahun 2020 Menurut keterangan Maput, proyek pembangunan BTS 4G sebanyak 4.200 di tahun 2020-2021 hanya memerlukan sepertiga dari total anggaran 10 triliun rupiah yakni hanya 3 triliun sampai 4 triliun rupiah Jadi ini adalah proyek BTS yang sudah direncanakan sudah lama dan itu penting bagi rakyat Indonesia dan harus diteruskan itu berlangsung sejak tahun 2006 sampai tahun 2019 berjalan bagus baru muncul masalah sejak tahun anggaran 2020 yaitu ketika proyek senilai 28 sekian triliun itu dicairkan dulu sebesar 10, sekian triliun pada tahun 2020-2021 tetapi pada bulan Desember ketika laporan harus disampaikan dan penggunaan dana-dana itu harus dipertanggungjawabkan ternyata sampai Desember tahun 2021 barangnya tidak ada BTS-nya itu, tower-towernya itu tidak ada lalu dengan alasan COVID-19 minta perpanjangan sampai padahal uangnya ini sudah keluar tahun 2020-2021 minta perpanjangan sampai Maret seharusnya itu tidak boleh secara hukum tapi diberi perpanjangan 21 Maret untuk itu sampai bulan Maret lalu dilaporkan sekitar 1.100 tower dari 4.200 yang ditargetkan itu 1.100 tower dilaporkan jadi sesudah diperiksa melalui satelit yang ada itu 958 dari 958 itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak karena sesudah diambil 8 sampel dan itu semuanya tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi tetapi diasumsikan dulu bahwa itu benar dan itu nilainya hanya sekitar 2,1T sehingga masih ada penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan dana yang tidak dipertanggungjawabkan dan nanti harus dipertanggungjawabkan di pengadilan itu sebesar 8,1T saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden dan ini sama sekali tidak ada kaitan dengan politisasi itu soal uang negara dan ada undang-undangnya dan maka Kejaksaan Agung juga ingin dan sudah kami dorong agar ini diselesaikan sebagai masalah hukum semata-mata nah kepada teman-teman di Komin-Kominfo Presiden berpesan agar terus bekerja seperti biasa nanti saya yang akan menjalankan tugas dan bertanggungjawab menggunakan wewenang sebagai Menteri sampai nanti ada keputusan baru dari Presiden yang waktunya belum di